Buya Yahya menjawab Saya ingin bertanya Buya Kakak saya dulu punya rumah dan kebakaran Setelah itu dia bangun lagi rumah di atas tempat kebakaran itu Dan beberapa bulan kemudian beliau sakit struk dan meninggal Belum lama istri beliau juga menyusul meninggal di bulan yang sama Pertanyaan saya sekarang Saya yang tinggal di rumah kakak saya Saya takut terjadi apa-apa dengan keluarga saya Karena menempati rumah itu Mohon pencerahannya Buya agar hati kami tenang Karena kami orang awam Baik Tidak boleh prasangka buruk kepada Allah Kematian seseorang bukan karena rumah kuno rumah angker gak ada Kalau Allah ingin mengambil hambanya mati-mati Dalam keadaan tidur baring mati Ada-ada pakai tabraan mati Ada kempah bumi mati Ada corona mati Jadi tidak boleh punya keyakinan yang jelek Atau berperasangka buruk kepada Allah Yang pertama kebakaran ya kebakaran matilah Kena kebakaran Lalu dibangun di atasnya Struk Banyak orang struk mati juga banyak Tidak harus dihubung-hubungan dengan kisah rumah tersebut Atau sesuatu yang tidak terlihat Wah ini ada apa-apanya Tidak usah semacam itu Jadi yakin anda tidak Justru anda harus dengan penuh keyakinan Kalau urusan mati semuanya bakal mati Kita semua bakal mati kok Hanya waktunya saja beda-beda Semoga panjang umur Dalam taat serta sehat Jadi anda tidak usah ragu dengan yang demikian itu Tidak usah kena Was-was Khawatir Kalau sudah perasaan tidak buruk Akan Allah wujudkan Dan syaitan tahu Syaitan itu akan ikuti jalan pikiran kita Kalau kita mempercayai sebuah tempat itu Angker yang ini Syaitan akan menjelma disitu Sampai orang itu keluar dari iman Pohon biasa Pohon beringin nih Pohon beringin Tidak ada masalah di pondok itu Pohon beringin Tapi kalau di sebuah tempat Pohon beringin jadi pohon berhantu Mula-mula ya biasa Pohon biasa Cuma suatu ketika ada orang melihat Sesuatu kelebatan disitu dan sebagainya Bisa jadi itu adalah syaitan Yang mengetahui jalan pikirannya Yang membaca orang-orang ini Cara mensyirikannya adalah dengan cara apa Dia berusaha syaitan menjelma disitu Maka Akan kelihatan bagi orang-orang yang semacam itu Akhirnya dia semakin percaya Lalu keluar dari iman Ahli iman tidak perlu mungkin tidak usah Pohon ya pohon Sektan punya alam sendiri Ngapain usil dengan kita Kalaupun tiba-tiba tampak Adalah bukan Pohon adalah pohon Tidak ada urusannya Jadi rumah Tidak ada rumah Yang menjadikan sebab celaka Tidak ada petaka Tidak ada Rumah hantu juga tidak ada Kalau ada rumah hantu Kasihkan kita nanti Biar santri yang ngisi Rumah yang senang santri ini Kasih makan enak Buah enak Nanti maksud Tidak ada Jadi tidak Anda tidak usah punya keyakinan Seperti itu Bahkan sebaliknya Anda harus berasangka Baik kepada Allah Bahwa Setelah musibah-musibah Anda berkata Ya Allah Musibah sudah kau berikan kepada Saudaraku yang ini Kemudian saudaraku ini Ya Allah Dan di keyakinanku Tidak ada musibah yang kau timbakan Kecuali akan kau angkat Derajat Derajat kami angkat Ya Allah muliakan kami Selesai Makanya ada kabar berita dukai Ya Allah Semoga dengan musibah ini Allah akan beri segala kebaikan Dan Dugaan kami Khusnutan kami kepada Allah Kalau Anda yakin kepada Allah Justru Anda adalah yang beruntung Setelah itu Anda akan lestari di dunia Anda akan bahagia di dunia Anda akan tentram di dunia Anda akan kena musibah di dunia Ada pun yang telah mendahuli Anda Karena sakit Insya Allah diampuni oleh Allah Selesai Tidak usah punya perasaan keburuk Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Bu Saya Hilmi dari salah tiga Mau bertanya Gimana hukumnya Mengganti nama anak Apakah diperbolehkan Dan apakah harus sekuran lagi Bu Memang anjuran dari baginda Nabi Kalau ada namanya Tidak pantas Tidak layak Boleh diganti dengan nama Yang maknanya bagus Dan sambung dengan orang Yang memang punya perilaku bagus Namanya pait Tidak enak Dikantilah Yang manis Yang bagus Jadi Dianjurkan memberi nama Yang tidak baik Menjadi nama yang bah Baik Kemudian Nama baik itu Harus ada dua unsur dong Tidak harus pakai bahasa Arab Yang penting Nama baik itu apa sih Yang pertama Secara makna adalah baik Yang kedua Jika nama itu pernah dipakai oleh seseorang Maka orangnya harus baik Artinya di saat Anda Beri nama dengan nama yang baik Harus sambung dengan orang yang memang baik Contoh Anda Beri nama Salman Salman Beri anak namanya Salman Dan di saat Anda beri nama Salman Atau Anda beri nama yang lainnya Nama Muhammad Nabi Muhammad Nabi 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 Kemudian kita tahu maknanya baik Kemudian kita sambung dengan orang mulia Seperti Salman Al-Farisi Tapi di saat Anda beri nama Salman Tentunya ingat selain Salman Al-Farisi Jadi pertama Secara makna adalah benar Yang kedua adalah Harus sambung dengan orang benar Yang pernah punya nama yang serupa Seperti itu Maka boleh Ada masalah syukuran Tidak harus syukuran Cuma syukuran adalah sunnah Syukuran adalah sunnah Mensyukuri ni'mat Kan sunnah Dianjurkan Tapi tidak harus Ganti nama saja meres Selesai Gak usah pakai syukuran Cuma syukur itu kan Dianjurkan bersedekah Tadfa'ul bala Akar namanya berkah Jauhkan dari malapetaka dan bencana Sedekah Meleh kambing Meleh ayam dan sebagainya Maka itu adalah Dianjurkan juga Allahuaklam bisawab Terima kasih